Pembicaraan kita mengenai amankah penggunaan obat kuat Kopi grengnya dokter Boyke Dok maaf ya dok Ini obat kuat gak sih dok? Minuman kuat gak sih dok? Itu minuman pembangkit gairah Dan juga bisa membantu untuk Ejakulasi dini maupun Disumusi ereksi yang ringan Minuman itu sebenarnya adalah minuman herbal Karena isinya adalah kopi Kopinya sendiri juga mereleksasi Kemudian isinya ginseng Yang ginseng itu ginseng korea Itu mengandung bionin yang bisa membantu Mengatasi ejakulasi dini Dan juga ada saponin Yang bisa membantu mengeraskan Atau membantu mempertahankan ereksi Jadi ini hanya membantu ya dok Kalau obat itu zat kimia Kalau herbal biasanya tugasnya adalah membantu Jadi mereka-mereka yang ya gangguannya ringan Hanya kurang-kurang dikit-dikit aja sih Silahkan cukup pakai kopi Atau cukup pakai obat-obat herbal saja Jamu-jamu oke Tapi sekali lagi Obat dan jamunya harus Ada pomnya Kenapa ada pomnya? Karena apa? Karena kalau sudah ada pomnya Berarti sudah diteliti oleh Badan pom itu sendiri Dan dijamin keamanannya Langsung ada pertanyaan ya dok Selamat malam Mas Julius Dokter Kalau obat perangsang kan itu biasa Dengan identik kaum laki-laki Kalau untuk wanita itu Ada gak ya dok? Ya aman gak dok? Kalau ada juga Wanitanya juga ada sebenarnya Ya Kalau untuk beberapa Tapi Apa Wanita itu kan lebih banyak apa ya Menerima Jadi Menerima Jadi untuk merangsang si wanita itu Biasanya justru yang paling mengerikan adalah Menggunakan apa yang disebut drugs Narkoba Ya jadi bukan obat biasa Beberapa Untuk membantu wanita Sebenarnya ada juga tumbuh-tumbuhannya Itu coklat Ya karena mengandung vanilla lanin Itu biasanya suka diberikan Itu supaya si wanita lebih rileks dan sebagainya Tetapi Pada umumnya Obat-obat untuk wanita itu Bukan tidak laku ya Kurang diminati Ya karena Karena menerima itu ya Si wanita itu Ya Pokoknya lo mau ya Udah gue layani Lo mau juga gak apa-apa Biasanya seperti itu Kecuali pada wanita-wanita yang memang Gairah seksnya sangat rendah Low desire kita sebut ya Kita kadang-kadang berikan Tapi bukan berupa obat kuat Tentunya berupa hormonal Untuk menaikkan gairah seksnya Oke Terus kalau misalnya Si istri yang Aduh udah gak gairah lagi Sama suami Mau kayak gimana Kayak lagunya Mau keren mau apa Itu gimana dok Untuk membangkitkan gairahnya Wanita-wanita yang memasuki Usia menopaus Oh Ya Dan kita tahu bahwa Estrogen dan Turun dengan drastis ya Pada beberapa wanita Sampai turun 75% Bahkan karena estrogen turun juga Testosteronnya juga turun Membangkit gairahnya Biasanya Kadang-kadang kita Bantu juga dengan Pemberian hormon Kepada si wanita tersebut Untuk bisa bergairah lagi Satu Kedua Biasanya kering Untuk supaya mengatasi Kekeringannya Biasanya kita berikan juga Gel Supaya Ketika berhubungan seks Si wanita itu Juga merasa nyaman Karena kurang cairan Itu juga jadi males Gitu ya dok Oke Kembali lagi ke WASMS Yang juga sudah masuk Ada Pak Saipul Di Jakarta Barat Malam dokter Supaya lama nih dok Berhubungan Tapi yang alami Gitu loh dok Gak pake-pake obat Gimana ya dok Selain senam kegel Itu ada lagi gak Beberapa Kalau untuk alami Ya tadi Pusat kekuatan kita Adanya di otak Jadi Sugestilah otak Untuk selalu Saya yakin Bahwa saya Bisa lama Berhubungan seks saat ini Jadi dengan disugasi Kayak gitu Biasanya juga Si otak akan Menuruti ya Dia akan bisa tahan lama Tapi senam kegel Itu bagus ya Memang untuk Ejakulasi dini Terutama buat Bria-bria yang memang Merasa Aduh hubungan seks saya Sejak penetrasi Kok kurang dari 3 menit Itu bisa diperlama Dengan menggunakan Senam kegel tersebut Selama latihannya 6 minggu itu Hasilnya udah bagus Selama dia latihan Senam kegel Itu kan Yang pipis Stop Pipis Stop Jangan langsung Itu khusus untuk pria Berapa lama Untuk stop Ya pokoknya Sekali sambil duduk aja Duduk Bisa latihan Jepit tahan Jepit tahan Sambil Jalan-jalan Juga bisa Jadi Karena itu tuh Hanya untuk Mengasah kepekahannya Dari apa Hormon Dari Otot-otot Perinium Namanya Dalam bahasa Kedokterannya Walaupun dia gak pipis Walaupun dia gak pipis Sehingga ketika Dia melakukan hubungan Seks Dia bisa mengatur Kapan dia mesti ejakulasi Kapan dia gak ejakulasi Demikian Jadi bisa Berapa kali Gitu ya Oke Sekarang ada Pak Albert Di Jakarta Utara Selamat malam Dokter Boyka Saya mau tanya nih Kalau Mengkonsumsi Permen kuat Ada ya Aman gak ya Dibandingkan dengan Kopi kuat misalnya Permen Kopi Coklat Kemudian juga Minuman-minuman Jahe Yang pakai kuat Itu udah pasti Ditambahkan dengan Ginseng Ataupun Pasak bumi Ataupun Ada juga yang ditambahkan Dengan maka Buah maka Dikenal juga sebagai Afrodisiak Ataupun ditambahkan Dengan perwoceng Jadi Artinya Ya Ada aja Gitu loh Ya Dan Kalau ditanyakan aman gak Ya pastinya aman lah Karena hanya ditambahkan Dengan Minuman Minuman-minuman Apa Ingrediensnya Itu adalah memang Afrodisiak Gak ada efek samping Gak ada efek samping Nah Sebelum di break Saya hanya mempertanyakannya Gini dok Aman atau gak Penggunaan obat kuat Obat kuat itu Berarti memang Benar-benar dari Kimia ya dok Kalau yang herbal Kalau yang herbal Kita sebutnya Obat kuat itu Kita lebih ke arah Afrodisiak aja deh Lebih enak ngomongnya Itu dari herbal Tapi kalau obat kuat Itu bisa kimia Ya Bisa kimia Bisa herbal Nah kalau ditanya Aman kah penggunaan obat kuat Obat kuat yang seperti apa Obat diagnosisnya Artinya setelah didiagnosis Sama dokter Disfungsi ereksi Lalu kita kasihkan Sidenafil Apakah Sidenafil Atau pil biru itu Obat kuat Ya Tapi yang orang Lebih ke apa Obat kuat itu Konotasi orang umat Itu lebih kepada Obat-obatan herbal Obat-obatan yang berasal Dari hewan Efek samping dok Kalau dipakai sekali-sekali Gak apa-apa Atau gimana Obat kuat itu kan Kalau berasal dari herbal Itu tidak terlalu Tidak membuat Ketergantungan Yang membuat Ketergantungan adalah Obat-obat yang bersifatnya Dari kimiawi Yang dicetak oleh pabrik Dosisnya makin lari Makin naik Makin lari Tapi itu bukan Dalam arti kata Hanya membangkitkan Gairah itu juga Mengatasi Masalah atau Mengobati Masalah disfungsi Ereksi dan Ejakulasi dininya Bahkan sampai Ada yang gak pede Kalau gak Menggunakan itu Oke Teruskan lagi ya dok ya Di ujung telepon Sudah ada dok Sebelum kita Ngobrol-ngobrol Lanjutkan lagi Ada mas Oji Di Jakarta Selamat malam mas Oji Selamat malam Iya Iya Mas Oji Selamat malam Apa kabar Lagi di jalan ini Atau sudah di rumah Lagi di jalan Menjumpulan Kemudian Oke Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Ini saya mau nanya dok Saya pernah coba Apa Viagra Tersama Oke Apa Terputus Apa Viagra Apa Apa Maksudnya Maksudnya Apa Punya saya itu Gak turun-turun Bingung sih Akhirnya sampai saya rendah pakai RS Ya Jadi Pak Oji begini ya Orang yang sebenarnya normal Kalau menggunakan Obat-obat kimia Ini bukan obat-obat kuat yang herbal ya Obat kimia Seperti Viagra Atau pil biru Itu kan obat kimia Yang memang khusus Untuk mengatasi Disungsi ereksi Akibatnya Berlebihan ereksinya Atau dikenal dengan priapism Ada yang sampai Ereksinya 24 jam Sampai akhirnya Rusak Sara-sarafnya Dan terpaksa Diamputasi Juga ada Ya sampai mengalami Kerusakan Akhirnya menjadi Impotensi total Oleh karena itu Kepada mereka Mereka yang masih normal Gak perlulah Mencoba Obat-obat kuat Yang beli di jalan-jalan Kalaupun hanya kurang-kurang sedikit Mendingan menggunakan Obat kuat Herbal Herbal pun Yang harus sudah tersertifikasi Yang harus ada nomor pomnya Gitu Oji Saya kemarin Tempat Tempat ya Tempatnya Apa Dr. Boika tuh Beli kopinya Ya Lumayan sih Jadi Apa ya Berasa ya Berasa itu Ya Kalau kata-kata kopi Ya Itu kan hanya sekedar Untuk membantu saja Iya Dan tidak Yang lalu dosisnya Berlebih-lebih Enggak Jadi bapak itu Kalau dengan kopi itu Udah masih Geren juga Berarti bapak memang Masih dalam kondisi yang sehat Mungkin hanya kurang fit Kurang olahraga saja Tapi kalau sudah Menggunakan Pil biru Sidenafil Itu sudah Ada penyakit Sudah ada Disfungsi ereksi Makanya saya kemarin Nyumpakan Di tempatnya Dr. Boika tuh Yang Ditebat Saya mau beli Dan cuma ya Mendingan pakai itu sih Daripada Saya beli Viagra gitu Sambil membeli kopi Karena Kalau kopi itu kan Kita juga memang Sudah ada nomor POMnya Sudah ada Penelitiannya Di kita sendiri Di dokter sendiri Sebelum maju ke POM Sudah kita teliti dulu Ada ginseng putihnya Yang ada bioninnya Jadi ya memang Seperti itu Kita melakukan Yang lebih aman lah Kalau sementara Kalau sebenarnya Obat sidenafil Atau pil biru Atau Yang terkena dengan Viagra Itu kan Harus dengan resep dokter Kalau kopi kan Nggak usah Sekarang ada juga Yang namanya Tisu magic dan sebagainya Itu kan sebenarnya Isinya adalah Apa Obat Pemati rasa Lido kain Itu juga berbahaya Ya kan Jadi mendingan Kalau memang Terjadi gangguan Fungsi ereksi Didiagnosa oleh dokter Oh ini sih gangguan Fungsi ereksi Sebagainya Konsultasi ke dokter Nanti dokter akan Memberikan dosis yang Ah ini sih bukan Yang berat Mungkin dikasih herba dulu Oh ini sudah berat Tidak parah Dikasih obat yang kimia Oh ini ada faktor psikologinya Berarti kita kasih Terapi counseling Oh ini ada diabetesnya Berarti kita turunkan gula darahnya Oh ini dia minum obat-obat hipertensi Berarti kita ganti obatnya Jadi banyak hal Untuk mengobati Di fungsi ereksi Itu tidak segampang Ah kalau udah Nggak bangun Pakai aja Sembarangan Nggak bisa seperti itu Pak Uji Jadi Pak Uji Udah Namanya itu pakai Bisubasa Pakai bisubasa aja sih Kayak pakai barang Bersambung Berarti udah Udah jelas ya Testimoninya Setelah minum Kopi gerang Berasa Berapa lama Berasa Lama ya Banyak sih Biasa saya 10 menit Pakai itu bisa Hampir setengah jam Wah Ini untuk mereka Membantu Pak Itu membantu Berarti Bapak itu Sebenarnya masih normal Kalau udah 10 menit kan Masih normal Ditambah lagi Lebih Kopi gerang Menjadi lebih lama It's oke itu sih Nggak apa-apa Diap hari ya Pak Minum nggak kan Nggak Nggak Ini aja Kalau pas mau Warna iklan Oke Kalau mau oke ya Oke Terima kasih Hati-hati di jalan Sampai Selamat Sampai di tujuan ya Itu sudah terbukti ya Bahwa memang Kopi gerang ini Membantu Biasa 10 menit Sudah oke ya dok Sebenarnya wajar ya dok Karena memang Sudah 10 menit Sudah oke Tapi kadang-kadang Beberapa laki-laki Pengen penyoba Yang lebih kenceng Lagi Lebih lama lagi Ya oke lah Karena dia masih sehat Silahkan menggunakan Hanya sedikit Mungkin ada Karena kecapean Dengan dibantu Dengan Kopi gerang Atau pro-alki gerang Dia satu saset Atau setengah saset Sudah cukup sih dok Cukup Kadang-kadang setengah saset Sudah cukup Itu Pak Oji Satu saset Cukup ya Setengah juga nggak masalah Untuk mereka yang nggak biasa Ngopi Boleh nyoba setengah ya dok Kadang-kadang juga Setengah saset Tapi airnya lebih banyak Itu juga boleh Tidak jadi masalah Hanya khusus kaum pria ya Wanita jangan coba yang ini Wanita nanti ada lagi yang lainnya Ya wanita dong dong Ada wanita Tapi kita Wanita tuh kan tadi saya katakan Mereka tidak terlampau Membutuhkan Gitu loh Jadi buat mereka Ya kalau mereka Sakit beneran Baru kita kasih obat Kita kasih hormon Kita kasih apa Tapi kalau Nggak-nggak yang kayak gini Kayak gini sih Mereka nggak terlampau Iya sih sebenarnya Nggak perlu kayak gitu-gitu ya Untuk yang normal-normal saja Oke masih ada satu kesempatan Untuk saya membacakan Sebelum di break Ada disini Mbak Eva Nur Fitriana Di Jakarta juga Kalau misalnya obat kuat ini Dampaknya untuk Kesehatan misalnya Dikonsumsi sering-sering Aman nggak ya Dan aturan konsumsi Obat kuat itu Gimana sih dok Sebenarnya Jadi sebenarnya obat kuat ini Kalau yang herbal ya Kan obat kuat ada yang Medikal Medisinalis ya Medikal Ada yang Herbal Kalau yang herbal Pada umumnya sih aman Ya karena Apalagi kalau sudah Tersertifikasi Dan ada pop Jadi dia juga Memang Hanya membantu Membangkitkan Membantu Ya Nah tetapi Kalau Obat-obatan yang Kayak pil biru Ya Kayak sidenafil Nah itu kok Itu Itu obat beneran Aman atau tidak Obat-obat Obat-obat kimia itu Tidak aman Karena Banyak efek sampingnya Efek sampingnya Salah satunya Orang yang memakan pil biru Ereksi seperti tadi Pak Jo Sampai berjam-jam Sampai harus jadi denam Pak RS Ya kemudian juga Ada yang sampai Jantungnya berdenyut terus Ya berdebar-debar terus Ada yang melihat Segala sesuatunya Warnanya jadi biru Ya Kemudian ada yang Mua muntah Sampai Saking banyaknya Muntahannya itu Sampai lemas Nah itu Adalah efek samping Daripada penggunaan Obat Atau Obat Chemical Kalau obat herbal Biasanya tidak sampai Seperti itu Karena Dosisnya pun Ya Tubuh lebih mentoleransi Sampai ada kasus Baru-baru ini Yang meninggal dunia Ya Salah satu pejabat Di Papua Ya Tapi Ya itulah Padahal kan sebenarnya Tidak usah pakai begitu juga Ya kan Kita sebenarnya sudah Para laki-laki itu sudah diberikan Ya kemampuan lah Sepanjang dia itu Mau berolahraga Pola hidup yang sehat Tidur yang cukup Meminiti stres yang baik Otomatis Seksnya juga akan baik Oke Dan yang pasti Dari otak kita sendiri ya Iya Kekuatan terbesar Obat kuat terbesar Adalah otak kita sendiri Oke Dokter kita harus break lagi ya Oke Dan untuk Anda Sahabat sonora Anda masih punya kesempatan Untuk kirim SMS Atau mungkin Anda mau telepon Ngobrol dengan dokter Boyka Silahkan Tapi kita break dulu Setelah ini kita gabung lagi ya Siapa ini Tidak menyebutkan namanya ya Oh seksi Ajis Ajis di Jakarta Saya pernah mengonsumsi Urat madu dok Tapi membuat saya kapok Karena efeknya Palanya jadi pusing Matanya merah Sudah ereksi pun tetap bangun Sampai pagi Sampai pegel Sekarang kalau mau nambah duraksi Saya pakai tisu magic Apakah aman dok Kalau akhirnya berganti ke tisu Iya Artinya Kalau Menggunakan Artinya Obat-obatannya diherbal pun Sementara adanya Sebenarnya tidak sakit Itu yang terjadi Matanya merah Kemudian juga Deg-degan Kepalanya pusing Karena ingat Hampir semua Obat kuat itu Juga Diberikan zat-zat Yang dapat meningkatkan Tekanan darah Yang mendapat meningkatkan Curah darah Ke jantung Termasuk ke Organ kelamin Sehingga akibatnya ya Pembulu darah melebar Kemudian terjadi pusing Nah anda Sekarang Beralih ke Yang dikasakan Tisu magic Tisu magic pun Juga sama Itu Lokal Tetapi Membuat Apa Hubungan seksnya itu Jadi tidak bermakna Karena apa Karena menimbulkan baal Ya Baik si wanitanya Juga merasa baal Si Prianya juga Tidak merasakan apa-apa Jadi gesekannya itu Tidak terasa Tentu saja jadi lama Tapi kalau anda merasakan Kenikmatan itu Justru rasanya adalah Ketika Alat kelamin itu Bergesekan kan Nah kalau anda tidak Merasakan itu Memang bisa lebih lama Tetapi Tidak nikmat Beda Ya kalau orang-orang yang Menggunakan Tisu yang mengandung Yang disebut dengan Lido kain Ya Oleh karena itu Harus hati-hati Lihat dulu Disitunya ada Pomnya juga enggak Gitu loh Karena kalau sudah Tidak ada pomnya Kita tidak tahu Dosisnya seperti apa Jangan-jangan malah Merusak Saraf-saraf Daripada Penis kita sendiri Jadi Tetap harus Berhati-hati ya Oke Kembali lagi Ke WA yang sudah Masuk Selamat malam Untuk Pak Henry Di Bekasi Usia saya 53 tahun dok Rutin dok Untuk berenang Dan jogging Yang ingin ditanyakan Kopi greng herbalnya Dokter Boyke ini Boleh enggak sih dok Kalau rutin dikonsumsi Terus dosisnya gimana Untuk jaga stamina Dan kesehatan Setiap hari Untuk fit dalam bekerja dok Boleh Ya Kita anjurkan sih Sehari satu Tapi ada beberapa orang Dua hari satu Juga udah tetap oke Karena Lebih banyak sifatnya Kepada Untuk menjaga stamina Membantu Kasus-kasus Memang dengan disungsi Membantu saja Ya tetapi Kalau yang hanya ringan-ringan saja Yang ya Enggak apa Pengen lebih lama Silahkan Menggunakannya Ya Dia tidak Tidak apa Tidak Sampai membuat Seperti itu Ya terus-terusan Matanya merah Enggak Dia enggak seperti itu Efek sapinya Tidak seperti itu Karena isinya adalah Kopi Dan ginseng saja Ya tentunya Dengan Kita tahu ginseng Mengandung bionin Sekali lagi Yang dapat membantu Mengatasi ejakulasi dini Dan mengandung saponin Yang dapat membantu Untuk mengatasi Disungsi ereksinya Oke Itu terima kasih Untuk Pak Henry Kemudian Coba lagi Ke Ada Pak Anwari Saya dulu sering Onani dok Terus sekarang Jadi lembek gitu dok Apa bisa Kencang lagi Apa harus operasi Pernah sih Dikasih minyak bulus Minyak bulus apa ya Pernah Ya itu lah Obat kuat yang bisa Dari hewan Malah jadi lembek Kalau pas lemes Kayaknya Kalau kayak begini Ya harus diobati Bisa diperbaiki enggak Kita cek Nanti hormonnya Dari darah Kita lihat Kenapa jadi Seperti itu Apakah ada Gangguan-gangguan Psikologis Apakah ada Gangguan-gangguan Pembuluh darah Baru kita Kasihkan Apakah itu Herbal Dulu awal Baru nanti Obat-obat kimia Seperti itu Oke Satu lagi Ada Pak Gatot Di Jakarta Timur Di daerah Cawang Pastinya Gini loh dok Bener enggak ya Dengan minum obat Pil forex Itu bisa memanjangkan penis Gimana itu dok Semua Tidak ada Memanjangkan penis Memperbesar penis Itu harus dengan operasi Tidak bisa meminum obat Kuat langsung Bisa panjang Bisa Apa Bisa besar Tidak harus Dengan operasi Operasinya pun sulit ya Kadang-kadang Waktu saya di Itali Saya belajar itu Untuk operasi Memperpanjang penis Ternyata Ditarik Ya Kemudian dijahit kembali Dari otot-ototnya Si penis itu Tapi penis itu Jadi rapuh Kalau dia itu Apa Ereksi Dan kemudian Terbentur saja Bisa patah penisnya Jadi Lebih baik yang Biasa-biasa saja lah Bantu pakai Enggak usah pakai Operasi-operasi Bantu Sesuai dengan kapasitas Ada Yang herbal Terutama Bisa digunakan Herbal-herbal Indonesia Termasuk yang baik Ya Yang banyak mengandung Afrodisiak Yang bisa digunakan Sebagai obat kuat Oke Itu tadi sudah Dijawab dengan Dokter Boyka ya Kemudian Satu lagi Yang masuk Sebelum kita Break Ada Siapa ini Ibu Syahilda Di Bangel Yang mau ditanyakan Bukan seputar Obat kuat sih dok Sebenarnya Jadi Saya sudah menikah Dua tahun dok Tapi belum hamil-hamil juga Nah waktu SG Gak masalah dok Karena memang subur Kemudian Perlu diketahui dok Saya ini gemuk Tingnya 164 Bobotnya 80 Suami saya Dites Ternyata Hasil labnya dok Keluar diagnosa Oligoastenozoospermia Dokter Kasih resep dok Lumayan nih dok Obatnya Tapi setelah Mengkonsumsi Gak ada hasilnya Akhirnya di stop Terus Mau coba Alternatif lagi Pakai IUI Ini bisa membantu gak dok Terus resikonya apa Begini Orang cenderung Tidak sabar Dalam menjalani pengobatan Apalagi kalau Berkaitan dengan Ingin punya anak Saya pikir Seorang dokter Dia akan pasti melakukan Yang terbaik Untuk pasiennya Jadi jangan Buru-buru berganti dokter Tidak ada hasil Bukan dari situ Yang juga Saya selalu katakan Gemuk Sekarang kalau gemuk Kuruskan Karena orang gemuk Cenderung Mempunyai Sperma Yang lebih Lambat Gerakannya Kalau orang gemuk Seperti orang gemuk itu Saja tidak lincah Oleh karena itu Kita Sebaiknya melakukan Pemeriksaan Sekali lagi Pemeriksaan Pemeriksaan Karena kita ini harus Mendiagnosis Ini apa sebenarnya Hanya gangguan Biasa saja Kurang dikit-dikit Bisa dengan Bantu dengan Kopi gerengnya Dokter Boyka Oke Tapi kadang-kadang Juga ada yang Memang sudah parah Bahkan Pagi itu Sudah sama sekali Tidak bangun Nah ini Yang mungkin Harus diberikan Obat-obatan Kemikal Seperti itu Oke Jadi Dikasih obat-obatan Tetap harus ke dokter Dulu ya dok Iya Baru dua tahunnya dok Mira berapa tahunnya dok Dulu kita bersinar-sinar Iya Ke dokter Boyka bisa ya dok Untuk ke klinik Pak Sutri Boleh Di 831 42 90 Bisa untuk nanti Di tes lagi Seperti apa Oke Sebelum Di break Saya mesti informasi lagi Dan dokter Mesti menyapa lagi nih Teman-teman Sahabat Sonora ya dok Yang masih bergabung dengan kita Oke Sahabat Sonora Sonora 96.0 Lampung Sonora 101.1 FM Bangka Sonora 90.4 FM Medan Sonora 102.6 FM Palembang Sonora 96.7 FM Pontianak Sonora 98.0 FM Surabaya Sonora 99.8 FM Purwokerto Ria FM 98.8 FM Solo DBFM Cirebon Palupi FM Bangka Ayo kita sekarang sedang mendiskusikan mengenai obat kuat Jadi bagi mereka yang ingin mengirimkan pertanyaan Melalui WA atau SMS Silahkan ke 0812-112-9200 Formatnya adalah ketik seksi Spasi nama, spasi usia, spasi domisili, spasi pertanyaan Ingin ngobrol sama Dr. Boyke? Silahkan Format daftar untuk ngobrol Per telepon Seksi, spasi nama, spasi umur, spasi on air Ingat loh kita punya hadiah Satu untuk penelepon, satu untuk Pemirim SMS Yaitu kopi greng Akan membuat Anda greng Sudah terbukti itu tadi Pak Sudah ada testimoni Ada kualahan Yang bisa meningkatkan durasi Karena dia memang membantu Meningkatkan gairah seks Membantu mengatasi ejakulasi dini Dan disungsi ereksi yang ringan Itu dari Baru dari Pak Oji Sampai 30 menit Teman saya sudah nyoba dok Sampai besok pagi Dia belinya juga di klinik Pak Sutri Jadi silahkan kamu beli Mendingan di tempat yang aman Di klinik Pak Sutri Di 021-831-4290 Bisa dikirim juga Pake Gojek Atau pake Ojek online Atau bisa juga ke PT CMNnya langsung juga Di 021-837-837-71 Oke Kita break dulu Kita akan kembali lagi setelah yang ini Sekarang saya ajak Anda ke Solo Ada Ibu Wendy Di Solo Dok Gimana ya Biar kita Wanita ini juga kuat Mengimbangi pasangan Yang kuat juga main Gimana ya dok Ya bagi Ibu-ibu yang merasa Kak Dalam tanda kutip Lebih berkurang ya Seksnya Diobatin saja Kita ada kok Untuk wanita juga Memangkit gairah seksnya Terutama wanita Wanita menopaus Dan Gak perlu takut Lihat suami masih Kok masih doyan Padahal umur udah cukup Bahagialah berarti Dia sehat Nah Kalau memang Ibu mau mengikuti sehat Ikuti juga Misalnya Dengan suami Jalan-jalan Ya Apa Kalau ada Istilahnya itu Car free day Itu juga bisa Dimanfaatkan Boleh-boleh aja Ini loh dok Pertanyaannya Tisu bahasa magic Power Banyak dijual Ditukang jamu Seduk Robak Dok Aman gak tuh dok Ya jelas gak aman lah Iya Kalau dijual-jual Di tempat-tempat Seperti itu Gak tahu data expirednya Apakah dapat izin Dari pom Untuk diedarkan Tisu tersebut Kemudian juga Yang mesti diperhatikan Bahwa Tisu itu juga Mempunyai efek samping Karena Untuk dia Bisa lama itu Dia harus Menundanya Beberapa lama Beberapa sampai ada yang Gara-gara pakai tisu magic Itu baru Baal Baal Kemudian baru Bangkit kembali Sekitar 3 jam 4 jam Ada yang begitu Sorry dok Kayak gimana dok Ini tisunya untuk wanita Atau pria dok Untuk pria Tapi wanita Dipakai di at Kelamin pria Tapi si wanitanya juga Jadi baal juga Gak ngerasain apa-apa Sama jawab ong ya dok Mendingan gak usah ya dok Nah Itu pertanyaan yang bagus itu Oke Hermansyah di Bogor Saya selalu dengar dokter Mengatakan Kalau laki-laki itu Memang harus sehat ya dok Ya betul dong Semua laki perempuan juga harus sehat Gak boleh merokok Minum minuman keras Minum kopi terlalu banyak Begadang Nah kalau misalnya herbal Dari dokter Boyk ini kan Kopinya kopi greng ya dok Ya kopi grengnya Itu kan kopi yang soft ya Yang artinya tuh Tidak kuat Tidak dark Yang keras gitu Dan dicampur dengan ginseng Ginsengnya juga ginseng dari Korea Jadi artinya Minumannya light Tetapi efeknya Ya bisa membantu Untuk mengarasi Disungsi ereksi Dan ejakulasi dini Ini kan Kopi Yang disebut dengan kopi greng Bedanya apa dok Kalau yang dikatakan Jangan sering-sering minum kopi Nanti Berakibat Dengan Apa Pria Atau wanitanya Yang bagaimana gitu ya dok Sementara ini Kopi yang grengnya dokter Gimana Ya karena kopinya itu Light ya Yang kopi yang kita Tidak Tidak Perbolehkan itu Kalau yang Sampai sehari minum Tiga kali kopinya Udah gitu kopinya Itu yang dark kopi Yang kuat sekali Sampai gak bisa tidur Nah itu gak bisa Gitu loh Jadi Semua yang berlebihan Tentu Dilarang Ya Teh pun Kalau berlebihan Tetap dilarang Coklat pun Berlebihan tetap dilarang Jadi sesuatu yang berlebihan Iya Gak boleh ya dok Tapi kalau kopinya juga Saya juga minum kopi dok Tapi bukan kopi greng Tapi kopinya light juga Robusta juga Gak masalah Oh gak masalah Silahkan Asal jangan terlalu banyak Juga ya dok Iya Oke Jangan yang terlalu Oke Kita Malam Dokter Iya Gimana Sambil jalan Sambil jalan ya Oke Sambil berapa mungkin Apakah 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 memang Sudah tidak Apa namanya Sudah tidak Punya Ini lagi Karena mungkin Sudah tadi dokter bilang Oh menopaus Apakah itu benar Dokter di Usia sekitar 47 gitu Usia Isri Usia 47 Sudah masuk Sudah masuk Premenopaus Nah Yang mesti dikasih obat Sebenarnya istrinya Bukan bapaknya Dikasih obat Ke istrinya Istrinya Misalnya kita Apa yang disebut dengan Hormone replacement therapy Atau HRT Atau dikasih Herbal-herbal Yang bisa membantu Meningkatkan Hormone estrogen Yang sudah menurun Pada wanita-wanita Dengan menopaus ini Berupa Vitoestrogen Nah biasanya Gairahnya kembali lagi pak Begitu Oke Itu aja pak Oke nanti Bisa nanti Ya Oke Sama-sama Terima kasih Selamat malam Untuk Pak Alfian Tadi ya Sudah ngobrol Dengan kita Kemudian saya akan Coba Menyapa Pak Rian Pak Rian Apa ini Saya tidak pernah Minum obat Tapi kalau bertemu Dengan istri Itu sering bangun dok Setiap malam Tiga kali Tapi setelah operasi Hanya Satu Apa satu kali Gimana dok Operasi apa pak Operasi Biasanya operasi Prostat Berkurang Berkurang Ya memang Kadang-kadang Pada beberapa operasi Kita tidak bisa Hindarkan ya Beberapa syaraf Yang menuju Ke Organ vital Yaitu Alat Klamin Itu mengalami Gangguan Tapi masih Biasanya Tiga jadi satu Juga masih boleh lah Nggak perlu terlalu Takut Takut amat Karena kan memang Sudah mulai Meningkatkan Usianya juga Biasa tiga kali Satu kali Masih oke Oke Kemudian Untuk Siapa ini Ada Mbak Lia Oke Mbak Lia Di Mana ini Di Sumatera Barat Oke Mbak Lia di Sumatera Barat Apa sih dok Kalau Ciri-cirinya Kanker Rahim Nah Bagus ya Yang nanya ya Kanker mulut rahim Ini Adalah Pembunuh Nomor satu Wanita Di Indonesia Setiap 15 menit Seorang Wanita Terdiagnosis Kanker mulut rahim Setiap Tengah jam Seorang Wanita Indonesia Mati Karena Kanker mulut rahim Dan Kanker mulut rahim Ini Sampai saat ini Indonesia Masih menduduki Posisi tertinggi Dibanding negara-negara Di dunia lainnya Ya oleh Karena itu Harus waspada Tanda-tandanya Biasanya Tidak ada gejala Justru karena Tidak ada gejala Inilah Maka orang Sering lalai Untuk Memerisakan Pab smear Nah Kalau sudah Mulai Tanda-tanda Keputihan Campur darah Nyeri saat Hubungan seks Kemudian Apa Ditambah dengan Rasa sakit Dipigak Dan badan Semakin kurus Biasanya Stadiumnya Sudah Stadium Tiga Atau Stadium Empat Sudah lanjut Sekali Karena di Stadium-stadium Awal Tidak ada Tanda-tandanya Oleh karena itu Apa yang harus dilakukan Tolong Para wanita Yang belum Berusia Lima Lima Tahun Ya Mulai usia Sembilan Tahun Bisa dilakukan Vaksinasi Kanker Servix Ya Jadi silahkan Di klinik pasuti Kita melayani Cukup banyak Karena kita Apa Banyak Berinteraksi Seminar Dan kemana-mana Silahkan Melakukan Vaksinasi Anda cuma bisa Bayar vaksinnya Saja Usia Anak Wanita Sembilan Tahun Mulai sejak Sembilan Tahun Sampai Usia Wanita Lima Tahun Dan Cukup Tiga Kali Seumur Hidup Jadi seumur Hidup Anda akan Terlindungi Dari Kanker Servix Bagi Pemudu Nomor Satu Di Indonesia Aku Belum Perlu Tiga Kali Belum Lima 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 Sudah Nggak bisa Divaksin Lagi Mumpung Sekarang Mumpung Belum Tiga Kali Harus Selesai Dalam Enam Bulan Enam Bulan Harus Selesai Jadi rutin Ya Enam Bulan Berarti Dua Sekarang Sekarang Sunting Maka Dua Bulan Lagi Ya Tanggal 16 Februari Kemudian 16 Juni Disuntik lagi Cukup Tiga kali Seumur hidup Kalau untuk Papsmir Tetap 6 bulan Sampai Setahun Sekali Usia Untuk Usia Di atas 35 Tahun Itu Biasanya Adalah 6 Bulan Sekali Kalau Di bawah 35 Tahun Biasanya 1 Tahun Sekali Tapi Klinik Pasutri Punya Alat Yang Lebih Canggih Lagi Namanya Pubnet Bukan Diperiksa Oleh Dokter Saja Matanya Dokter Tapi Matanya Komputer Biasanya Ketepatannya Kalau Papsir Sekitar 80% Pubnet Itu Sampai 95% Oke Berarti Bisa Vaksin Dan Bisa Pubnet Di Klinik Pasutri Bisa Kapan Aja Tapi Telepon Dulu Boleh Ini Sudah Ada Yang Menanyakan Telepon Dan Kita Langsung Ke Penelpon Yang Sudah Masuk Di Pertanyaan Saya Saya Pernah Minum Detox Pembuluh Darah Gitu Tapi Nyata Efek Bagusnya Itu Ini Bisa Mengubah Burung Bibit Jadi Burung Gagak Gitu Efeknya Itu Bisa Makin Besar Makin Panjang Tapi Ketika Minum Itu Aja Tapi Ketika Sudah 2-3 Hari Minum Lagi Jadi Kecil Lagi Itu Apakah Berbaik Karena Kandungannya Kalau Saya Baca Memang Ada Pasar Bumi Gitu Jadi Memang Terasa Banget Dan Bisa Lama Jadi Satu Jam Lebih Tapi Ketika Minum Jadi Kecil Lagi Pengen Ini Terus Efek Cordyceps Itu Adalah Melebarkan Pembuluh Darah Pembuluh Darah Yang Melebar Dan Masuk Kedalam Penis Darah Itu Begitu Deras Akibat Penis Menjadi Panjang Dan Lebar Kalau Cordyceps Itu Dihentikan Penis Kembali Lagi Menjadi Seperti Biasa Seperti Semula Jadi Sebenarnya Ukuran Bapak Itu Adalah Ukuran Yang Ketika Menggunakan Detox Tadi Cordyceps Tadi Tetapi Karena Usia Tua Dan Sebagainya Pembuluh Darah Mulai Berkerak Kemudian Ada Atherosclerosis Sehingga Pembuluh Darah Itu Tidak Penuh Se Maksimal Seoptimal Mungkin Tetapi Ketika Minum Tadi Dimana Ada Cordyceps Mungkin Ada Purwoceng Mungkin Ada Apa Pasak Buminya Maka Pembuluh Darahnya Akan Melebar Dan Darah Yang Ke Penis Itu Full Dia Masuk Sehingga Kelihatan Lebih besar Lebih panjang Satu lagi Kalau Misalnya Biasanya Biasanya Minum Tama Yang Misalnya Di Luar Itu Lebih Bagus Lebih Bagus Yang Diminum Kalau Diolaskan Di Luar Itu Lebih Kepada Untuk Ejakulasi Dini Tetapi Seringkali Mengandung Lidokain Atau Jat Pemati Rasa Sehingga Saat Berhubungan Seks Tidak Terasa Apa-apa Baik Si Wanitanya Dan Tidak Merasa Nyaman Buat Si Prianya Juga Meskipun Dulasinya Menjadi Lebih Lama Ya Itu Mengurangi Sensitifitas Rangsangan Saras Saras Jadi Tidak Berfungsi Dengan Normal Udah Coba Belum Kopi Greng Dokter Boyka Yang Mereka Belum Coba Nanti Kalau Sudah Silahkan Kita Coba Melakukan Penelitian Dan Punya Kita Memang Ada Ada Formnya Ada Halalnya Kita Ingin Mencoba Membuat Suatu Produk Yang Bisa Membantu Membantu Ereksi Maupun Ejakulasi Oke Oke Pak Ferry Terima Kasih Untuk Selamat 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 Untuk Ngomong Di Sini Sekarang Saya Akan Coba Ke Satu Lagi SMS Terakhir Sebelum Kita Break Selamat Malam Untuk Pak Guntur Saya Sudah Usia Di Atas 50 Ya Menginjak 60 Terasa Mulai Lemah Stamina Dan Mulai Ejakulasi Dini Dua Saya Harus Gimana Ya Dok Di Usia Hampir Menginjak 60 Dok Anda Memasuki Andropaus Menopaus Pada laki-laki Oleh karena itu Untuk menjaganya Tubuh anda harus fit Caranya pola makan diatur Ganti nasi putih dengan nasi merah Pantang lemak gorengan santan gula Cuma 1 sendok Olahraga 30 menit per hari 150 menit per minggu Terakhir makan jam 6 sore Di atas jam 6 sore hanya sayur dan buah Itu dari pola hidup Manage stress dengan baik Kemudian yang terpenting adalah Juga Mengkonsumsi makanan-makanan yang betul-betul Bisa membangkitkan gairah sex Seperti misalnya jus buah kiwi Kemudian kerang Meskipun kolesterolnya tinggi kerang Sesekali boleh Dan yang terpenting juga adalah Kalau itu juga tidak membantu Lakukan HRT Hormone Replacement Therapy Anda akan diberikan testosteron Secara suntikan Ataupun testosteron Secara oral Jadi itu ya Itu harus ke dokter dulu gak? Harus ke dokter Diperiksa antihormonnya Gak bisa langsung pas denger Siarannya dokter ini Langsung ke dokter dulu Saya denger dokter buah kiwi harus ini Ini gak gitu juga Tapi kalau mau dicoba kopi gereng Beberapa sih ada yang berhasil juga Berarti kalau udah mulai lemas Itu udah mulai menurun Tapi masih ringan Masih bisa-bisa tertolong dengan kopi gereng Masih bisa kebantu Pada saat ingin ya Kalau misalnya gak ingin Oh boleh ini sih Tiap hari pun satu cangkir boleh Tidak masalah Atau ada yang mengatakan Pengalaman dari pasien Saya gak usah satu Setengah aja udah oke kok dok Dan jadi Dalam satu box yang isi lima itu Dia bisa pakai sepuluh hari Oh Berarti dengan harga 200 ribu Anda bisa Hemat Iret banget Jadi bener-bener Apalagi kalau Apalagi kalau menggunakannya Pada saat ketemu istri Oh hemat banget ya Seminggu sekali misalnya ketemu Atau Ya yang mau coba tiap hari Juga gak masalah sih Kalau dicoba tiap hari itu Stabilannya menjadi lebih segar Kemudian menjadi lebih apa Konsentrasi Menjadi lebih baik Dan Lebih fit lah Dalam menghadapi pekerjaan Bukan hanya seksnya saja loh Oh iya Kan konotasinya langsung Kayaknya lebih fit Lebih oke Selalu hubungannya ke Seksnya gitu dok Makanya judulnya juga gereng Oke deh Jadi itu tadi Yang sudah dibahas Sama dokter Boyke Ini kita harus Munculnya kasus Renat Sinaga Ini benar-benar menjadi Tamparan keras ya dok Bagi bangsa Indonesia Karena ini memang Membuktikan bahwa mereka Yang suka dengan Sama jenis ini Ternyata memang ada ya dok Ada Dan jumlahnya Sedikit Dan jumlahnya Tidak sedikit Iya ya Di negara yang Membolehkan Artinya menganggap LGBT saja Normal saja Sudah sedemikian Gegernya Di semua media-media Apalagi di Indonesia Yang LGBT Dalam tanda kutip ini Masih dibicarakan Secara sembunyi-sembunyi Begitu loh Sebenarnya sih Harus diakui juga ya dok ya Kalau fenomena munculnya Perilaku seks menyimpang ini Sudah ada zaman dulu Bahkan sejak zaman Nabi ya dok ya Sejak zaman Nabilud Nabilud sudah ada Dan Kita tahu juga Beberapa Tokoh-tokoh Seperti Nero Pahlawan di Itali Zaman Bahula ya Kemudian kalau zaman Renaissance itu Michael Angelo Yang melukis Pematung Kemudian juga Siapa Penulis Shakespeare Ya Itu semuanya adalah Seorang gay Ya jadi dia Menulis dengan Atau mematung Dengan begitu Bagusnya Bahkan zaman-zaman dulu itu Perilaku-perilaku LGBT itu Disarankan ya Di Seperti di Itali Maupun di Greece ya Yunani Mereka-mereka yang Apa Mau bertempur Laki-laki itu Harus Dulu Menikah dengan laki-laki Supaya Kekuatannya bertambah Zaman-zaman dulu Jadi Zaman dulu itu Kalau kita melihat Historinya Itu LGBT itu Memang sudah ada Ya dan Tidak Tidak bermasalah Nah ini menjadi bermasalah Ketika Mulai masuk Agama Kristen Ya Itu Kemudian juga Apalagi itu Kemudian masuk lagi Agama-agama besar yang lainnya Ya termasuk juga Agama Islam yang Memang melarang Berlaku LGBT ini Ini penyakit Atau Memang Dia Karena suatu sebab Dulu kecilnya Atau gimana ya Oke Apa Asosiasi psikiatri Di Amerika Tahun 1973 Pun sudah mengeluarkan Ini bukan suatu penyakit Ini hanya Kelainan Preferensi Atau Dikatakan sebagai Variasi daripada Gaya hidup Ya Nah Oleh karena itu Di beberapa negara Ya hampir semua negara-negara Di barat Seperti Australia Kemudian Amerika Inggris Ya Belanda Belgia Itu Mereka Menganggap LGBT ini Ya sebagai Sama Mempunyai hak-hak yang sama Seperti Halnya dengan Pria-pria yang Heteroseksual Bahkan Perdana Menteri Dari Belgia Sendiri Itu istrinya Adalah seorang laki-laki Iya dan mengumumkan Sah lagi Sah lagi Nah jadi Mereka masih menganggap Itu sebagai Sesuatu hal yang biasa Namun Di Indonesia sendiri Ya LGBT tetap Ya Karena kita negara yang Menganut ya Khususnya adalah negara muslim Yang terbesar di dunia Dan itu Memang dijelaskan Di dalam surat Luth ya Bahwa Hal tersebut Di Apa Di Dilarang Di dalam Surat tersebut Untuk laki-laki Menyukai Menyukai Sesama laki-laki Laki-laki ya Oke Ya sahabat senora Paling tidak Itulah penjelasan Mengapa Kita mengangkat Tema LGBT Untuk malam hari ini LGBT Yang Tadi saya bingung LGBT Padahal beberapa tahun yang lalu Pernah juga ya Ada undang-undang Dan sebagainya Pro dan kontra gitu ya Ini adalah lesbian Gay Biseksual Dan juga transgender Yang kebetulan juga Ini menjadi Trending topic Renhard Sinaga ini Yang Heboh banget Bahkan Ya gimana ya Ini memperkosa ratusan pria Di Manchester Di Inggris Padahal Di daerah disitu Tempatnya pun tinggal Dengan gay village Artinya dekat dengan Pemukiman Pemukiman para gay Pembahasan kita Mengenai LGBT ini Kenapa Kita bahas ini Bukan berarti Kok Bahasan sepertinya Karena memang Pas aja Kebetulan dengan Kasus ini yang ramai Dan dokter Abis dari mana-mana juga Dokter Diminta wawancar TV ini Di TV ini Langsung Datang ke sonora Ya bahkan beberapa ya Karena Kasus ini memang Ya dalam tanda kutip Memalukan kita Sebagai bangsa Indonesia Juga ya Tetapi Bagaimanapun juga Kita menjadi lebih Ngeh Ya bahwa ternyata Yang diperkosa itu Bukan hanya perempuan Laki-laki juga bisa Dan ini juga Merupakan PR juga Buat Mereka-mereka yang Yang mengurusi Komisi hukum ya Bahwa Apa Kasus ini Menginspirasi Ya selama ini kan Hukum hanya diberikan Kepada Mereka-mereka Para laki-laki Yang memperkosa Perempuan Ternyata sekarang Juga ada Laki-laki yang memperkosa Laki-laki Dan itu juga harus Bisa dihukum juga Itu ya Ya Sahabat sonora Ini memang Kalau dilihat Saat ini Kampanye agar Kaum LGBT ini Bisa diterima oleh Masyarakat luas Juga semakin gencar Juga dilakukan Karena juga Di Amerika Serikat Kaum LGBT ini Keberadaannya malah Justru diakui ya Kalau di negara-negara Tertentu kan Gak seperti kita ini ya Tapi bahas Dari yang Renhat ini Mungkin ada hubungannya Dengan yang minggu lalu ya dok Kita bahas soal pendidikan seksual Di segala usia ya dok Akhirnya kan seperti ini Ya Jadi artinya bahwa Kita secara dini Juga harus memberikan Pendidikan seks Nah Kalau kita lihat Riwayat daripada Renhat Ini sempat dilakukan Pemerkosaan Atau Pemerkosaan oleh pamannya Ini kan menunjukkan Si Renhat pun tidak bercerita Ya Kepada orang tuanya Seandainya dia bercerita Kemudian pada saat itu Dia mendapatkan Pertolongan Secara psikiatri Ya Secara Counseling Dan sebagainya Mungkin Tidak mungkin terjadi Sampai hal tersebut Ya Oleh karena itu Sekali lagi Bahwa pendidikan seks Perlu diberikan Khususnya kepada Anak-anak Untuk melindungi dirinya Dari predator-predator Seksual Ya bisa dibelakan Seperti itu ya Jadi predator Serum ya dok ya Yuk kita Membahas kali ini Topiknya Yang seger-seger aja Eh belum Napa ini Selamat Tahun baru Iya bener dokter Semoga Di tahun Tahun datang Seksnya lebih harmonis Seksnya lebih oke Seksnya lebih Menyenangkan Dan Silahkan Yang belum berpasangan Sudah berpasangan ya dok Dapat Dapat jodoh Dan terhindar dari seks-seks yang menyimpang Ataupun yang membuat Tubuh kita rusak ya Artinya berbagai macam penyakit Dan tetap dengarkan seksi Seks in the city Oke Malam hari ini Pembahasan kita mengenai pendidikan seks Di segala usia Ini kenapa dok Tiba-tiba di tahun baru ini Kita langsung Menginformasikan pendidikan seks Di segala usia Mungkin di awal-awal tahun ya dok ya Tahun baru ini Karena begini Mir Banyak sekali ya Orang-orang yang Menganggap seks itu Masih sesuatu hal yang tabu Padahal segala usia mereka Membutuhkan pengetahuan tentang seks Seks itu bukan insting Hanya sekedar begitu saja Seperti ayam butina Ketemu ayam jantan Atau kucing Karena kita ini kan Ada yang namanya Intelektualitas Bedanya kita dengan hewan Kalau di dalam Di dalam suku log itu Ada yang namanya Jiwa Jiwa yang tumbuh Terus seperti pohon kita ini kan Ada yang nabati itu Tumbuh hewani itu ya Keinginan untuk melakukan seks Tapi kan ada insan Yang mempunyai intelektualitas Mempunyai Keinginan untuk disenangkan Senang ya Yang itu dan Untuk itulah Seseorang itu harus belajar Supaya dia bisa Mendapatkan kesenangan-kesenangan tersebut Oleh karena itu Dia membutuhkan Bagaimanapun pendidikan seks Di segala usia Kalau pendidikan tentang ekonomi Ada Pendidikan tentang Masalah-masalah Kedokteran memang ada Tetapi seks itu sendiri Ada sesuatu hal Justru Dua Dua orang Laki dan perempuan Dua insan Laki dan perempuan Yang kadang-kadang Gara-gara Masalah tabu-tabu ini Akhirnya Tidak diomongi Tidak diomongi Ngumpet-ngumpet Ngumpet-ngumpet Akhirnya Dia dengar-dengar Baca-baca Daripada Kadang-kadang Googling Kadang-kadang juga Dari Google Dan dari sebagainya Itu juga Kadang-kadang kan tidak Mencerminkan Sesuatu hal yang sebenarnya Kadang-kadang dia ngambil juga Dari mana ngambil Tidak jelas sumbernya Jadi itu Hal yang penting Seks itu tabu Kedua Berikanlah pendidikan seks itu Pada anak Yang sebenarnya Dari dengan mengatakan yang sebenarnya Tanpa perlu berbohong Pada usia sendiri mungkin Yang ketiga Yang paling bagus Memberikan pendidikan seks Kepada anak itu Ada tentunya Para orang tuanya Bukan dokter Bukan guru Bukan ustad Kemudian juga Pendidikan seks itu Akan membuat seseorang itu Lebih Menghargai dirinya Lebih bisa mencegah dirinya Mendapatkan pelecehan seksual Lebih mencegah dirinya Dari mendapatkan kekerasan Dalam rumah tangga Lebih tahu tentang dirinya Apa sih yang menyenangkan Untuk dirinya Karena bagaimanapun juga Ya namanya Kebutuhan fisik dan psikologi Itu juga bisa terpuaskan Oleh seks Begitu loh Jadi maksudnya pendidikan seks Itu gak langsung kesana Iya Bukan Ada budaya disitu Ada psikologi Ada biologi Ada masalah hormon Ada masalah usia Ada masalah Apa Fisik Ya Patofisiologi Nah itu semua Dalam bentuk Pendidikan seks Itu bicara soal fisik Saya jadi ingat Orang tua kan bilang Kamu gak boleh ya Kalau dipegang Bagian ini cukup Ini aja Pundak tangan Dan sebagainya Lebih itu Say no Gitu ya Nah Berbahaya atau gak Berbahaya Kalau Salah satu pasangan Menderita berbagai macam penyakit Misalnya Si wanitanya keputihan yang berbau Berwarna hijau Kencingnya sakit Jangan oral seks Si prianya juga Terkena kencing nanah Atau katakanlah si prianya juga ada Luka-luka di alat kelamin Yang biasanya herpes Ya Ataupun ada jamur Gatel-gatel Disitu Ataupun misalnya ada Apa Infeksi seperti Jengger ayam Tentunya itu Tidak boleh Demikian juga Selain alat kelamin Mulutnya juga Mesti sehat Jangan sampai Mulutnya ada Sariawan Ya Jangan sampai lagi pilek Itu juga oral seks Gak bagus Nanti pileknya nular ya Kemana-mana Jadi Tolong Tapi Harus diingat Oral seks Merupakan bagian Variasi seks Yang top Number one Di seluruh dunia Sampai dikatakan Bahwa Lidah itu Adalah organ Klamin Yang ketiga Setelah penis Dan vagina Yang sangat Menyenangkan Baik buat pria Dan wanita Karena dengan lidah Dia bisa Dengan lidah dan bibir Tentunya bisa menghisap Bisa mencilat Bisa menyentuh Bisa membuat basah Bisa membuat wanita-wanita Kelepak-kelepak Dan wanita Dan pria-pria Meremelek Nah itulah Oral seks Jadi Di samping bahaya Memang ada Enaknya juga Tapi jangan Tapi jangan take risk Kita mesti juga Mau untuk Melakukan Oral seks Dengan sepenuh Perasaan Jangan ada paksaan Aduh Aduh isep 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 Gak boleh Begitu Juga Emangnya Lu pikir Teriak-teriak Seperti itu Maksa-maksa Ke Yang apa Ke Yang si cewek Gitu ya Gak boleh Begitu ya Artinya Bahwa Yang namanya Suami istri itu Ketika melakukan Hubungan seksual Harus Dengan Sepenuh hati Harus Tidak Keterpaksaan Dan Harus Dengan Kesenangan Ya berdua Bahwa Aku mau melakukan Ini Karena memang Aku menyukai Dan aku ingin Membuat pasanganku Berbahagia Itu intinya Jadi harus juga Disbawahi Ingin pasangan Berbahagia Jangan Karena paksaan Padahal hati Gak mau Boleh dong Kita bilang Enggak saya gak mau Boleh gak Akhirnya menurunkan Si pria Boleh Boleh saja Kalau dia tidak mau Aduh aku lagi gak fit Gak enak Gitu ya Silahkan saja Tapi Tentunya Dengan cara-cara yang baik Dia nolaknya juga Enggak Enggak Pokoknya kok mau Orang itu kan Gak bagus Tapi kan dokter Boleh kayak bilang Bagus Yang mana dulu Pokoknya Akhirnya dari Rodangko Dari berantem Gak jadi deh Dok kenapa ya dok Saya kayaknya Udah gak bergairan lagi deh Gak gereng lagi Padahal saya mau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dokter olahraga yang gimana sih Biar tetap bugar Dan tetap gereng Menghadapi serangan suami Karena ejakulasnya Paling cepat 30 menit Masya 30 menit Paling cepat loh dok Gimana Tadi kan dokter udah bilang 15 menit Ini 30 menit Kasihan juga ya Berarti dia itu Dia itu kan ya Tadi di atas 15 menit Sering sekali terjadi lecet Pada dinding vagina Berarti kalau dia sampai 30 menit Ya rangsangannya mesti pinter Dia bisa menggunakan tangan Bisa menggunakan Kalau dia punya payudara yang besar Dia bisa menggunakan payudara Supaya si suaminya Juga lebih cepat Atau dengan oral Nah Olahraga apa sih Untuk mengimbangi suaminya Seperti itu Terutama adalah Senam kegel Ya Sekuat-kuatnya 30 menit Kalau dia bisa menjepit Dan dia bisa ini Lama-lama juga Kalah juga suaminya Dengan jepitannya Ya kan Saya masih duduk Begitu duduk Senam kegel itu Jepit tahan Seperti Kita sedang Menahan air kencing Jadi Fagirnya di Kemudian Olahraga yang kedua Adalah jalan Jalan itu Yang terutama adalah Aerobik Jadi Nafas kita jauh lebih panjang Ya dibandingkan dengan Olahraga-olahraga Yang Membentuk Apa Otot-otot Kita lebih banyak di jalan Karena Yang dibutuhkan Oleh Hubungan seks Yang lama Dan tanda kutip ini lama nih ya Itu adalah Nafas yang panjang Kemudian juga Daya tahan tubuh yang baik Kemudian jepitan tentunya yang oke Itu yang Yang membuat lebih Geng lagi ya Tidak Penting Iya Kenapa Kenapa nih Kalau sangat penting Karena orang nanti Larinya semuanya Ingin memperbesar Larinya semuanya Kemah erot Larinya semua Dengan segala macem lah Yang Yang tidak jelas Tidak jelas Sampai ke lintak Apa Minyak lintah Dari Papua Dari segala macem Sampai ke Lintah kerbau Dari Suku Dayak Sampai ke Segala macem Jadi begini Ukuran yang normal Pada ukuran Penis Indonesia Itu kan sekitar 12-14 Pada saat ereksi Itu sudah cukup Untuk memuaskan Karena faktor kepuasan Seks pada si wanita Itu tidak tergantung Pada ukuran Tapi tergantung Pada permainannya Dan bagaimana Si wanita Mengaksep Menerima permainan Permainan tersebut Dengan perasaan cinta Atau tidak Karena beberapa wanita Kalau dia Juga Biarpun ukurannya Segede pisang ambon Tapi si wanitanya Tidak cinta Dan si wanitanya Juga merasa Dirinya itu Misalnya si laki-lakinya Sering selingkuh Dan merasa Dia juga sering tersakit Tidak akan bisa orgasme Jadi Perlu diperhatikan Oleh para pria Ukuran oke Harus normal Dalam arti kata Bukan mikro penis Artinya Penis yang sangat kecil sekali Tetapi Yang harus diperhatikan adalah Bagaimana permainannya Seperti Bola saja Yang penting gocekannya Bukan ukuran bolanya Mau bolanya sebesar apa Kalau gocekannya tidak oke Tidak Tidak Gul-gul Jadi untuk Anda Smart listener Itu yang Dan sahabat sonora Itu yang tadi Sudah dibahas Sama dokter